Intro Dari rekaman video amatir warga yang viral di media sosial, terlihat para siswa dan guru di Sekolah SMP Angkasa Ladut Sultan Hasaduddin di Kejabatan Manda, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kemunculan anak buaya yang melintas masuk ke halaman parkiran sekolah. Kemunculan hewan reptil sepanjang 1 meter ini menjadi tontonan unik bagi para siswa yang berada di sekolah. Bahkan sebagian dari para siswa lainnya mengalibadikannya melalui handphone mereka. Hingga saat ini belum diketahui asal-usul anak buaya tersebut yang tiba-tiba muncul di sekolah. Pasalnya lokasi penemuan anak buaya ini jauh dari sungai atau habitat buaya. Namun diduga anak buaya itu merupakan hewan peliharaan warga yang terlepas dari kandangnya. Sebelum kemunculan anak buaya ini, pertama kali dilihat oleh sejumlah siswa yang baru tiba di sekolah. Melihat seekor anak buaya melintas dari samping pagar sekolah menuju ke halaman parkiran sekolah. Para guru yang kaget dengan kemunculan hewan reptil tersebut, langsung melarang para siswa untuk mendekati anak buaya itu. Sementara petugas pom Auri yang berada di lokasi tersebut langsung mengamankan anak buaya tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu anak-anak sudah langsung menyaksikan ada buaya di sana, di parkiran. Akhirnya itu buaya bergeser-bergeser sampai ke sana. Kebetulan ada memang setiap hari itu propos tugas di depan, di pintu masuk, masing-masing pintu SD, SMP. Jadi cepat tangkap juga, proposnya datang menangkap. Iya sih, kayaknya belum dewasa itu. Belum dewasa, masih anak buaya di. Iya, bagus giginya. Gigi-giginya bu? Tapi bu, itu kejadian begini. Nandaikan itu peliharaan, berarti giginya kan biasa dikikir. Iya. Tapi itu kan giginya bagus. Masih bagus, masih tajam bu. Lepas, iya. Ibu, ini baru pertama kali kejadian ya? Oh, tapi ke daerah sini bu, ada habitat buaya enggak bu? Setelah berhasil dievakuasi, anak buaya tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa oleh petugas POM Auri untuk diamankan. Dari Kabupaten Maro, Sulawesi Selatan, Adilya Salim, 55TV melaporkan. Sub indo by broth3rmax